Halo semua, kembali lagi channel Tian Kris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di ARK Mobile Jadi kali ini aku bakal menunjukkan buat kalian yang belum tau Atau pemula cara muda untuk mendapatkan Erie Spino di Tech Kable Processor Yuk langsung saja, gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung saja ya cari implant Spino nya Kita bakal cari itu sekitar 20 biji ya implant Spino nya Ini kita langsung keluar dari base kita Kita langsung naik itu ya, apa itu namanya? Pteranodon saja biar gak terlalu lama Dan mudah banget kalau pakai Pteranodon Kita bisa keliling-keliling dengan cepat Ini kita langsung naiki saja Kita langsung menuju ke lokasinya Spino Ini kita sudah disini Jadi lokasinya Spino itu berada di sungai Redwood atau sungai Oblix Hijau Kalian bisa cari disitu Ini kita langsung turun saja Kita langsung tembak saja ya Spino nya Kalau sudah mati baru kita ambil implant nya Kita tembak lagi, itu dia sudah mati Kita langsung mendekat saja ke Spino nya Kita langsung buka inventory nya dia Terus kita ambil implant nya Jadi kita bakal ambil implant Spino sekitar 20 biji ya Soalnya lama banget untuk bikin eri Spino itu Biasanya kita butuh banyak implant Jadi kita bakal cari sekitar 20 Ini kita sudah di base Jadi kita sudah mendapatkan sekitar 20 implant Ini kalian bisa lihat ya Banyak banget ya implant nya Kita langsung turun ke bawah saja Terus kita ambil kibel juga Kita ambil persediaan kibel Dengan telur yang besar Lebih besar dari Spino ya Pokoknya kalau kalian ingin Menjadikan Spino itu eri Kalian harus bikin kibel Telurnya itu lebih besar dari Spino Seperti Bronto, Diplodocus Kalau tidak gitu Rex ya Ini kita langsung masukkan saja Implant nya ke dalam tag kibel prosesor ini Jadi prosesnya itu kita butuh kibel Dengan telur yang lebih besar dengan Spino Dan juga eri elemen Dan juga implant ya Terus tinggal kalian proses saja Ini kita sebelum proses Kita bakal save terlebih dahulu Kalau kalian main di single player Habis kalian save Nanti kalian bisa langsung keluar saja Nanti aku bakal tunjukkan di luar ya Ini kita sudah di lobby ya Kita langsung buka saja Di bagian manage save data Ini kita langsung buka saja Kalian save Terus kalian save di cloud data Kalau kalian punya cloud data Ini sudah ya Kita sudah save Terus habis itu kita langsung masuk saja ke dalam gamenya Ini kita sudah di dalam game ya Kita langsung proses saja implan nya Kita langsung tekan di bagian implant Terus kalian tekan bagian proses ini Jadi kalau kalian hoki kalian bisa mendapatkan eri Spino Terus kalau tidak hoki kalian bisa mendapatkan kibel Spino ya Jadi kalian bisa lihat ini Jadi kibel Spino ini kita bakal proses semua Semoga saja kita bisa mendapatkan eri Spino Kalau kita tidak mendapatkan eri Spino juga tidak apa-apa Nanti kita tinggal restore data saja Ini kita bakal proses semua Semoga saja dapat di yang terakhir ini Kita proses Astaga tidak dapat ya Kita langsung keluar saja ya Dari game kita bakal restore data saja Ini kita sudah di lobby ya Kita langsung tekan saja di bagian manage save data Terus habis itu kalian tinggal tekan restore data saja Kalau kalian sudah restore Kalian tinggal masuk lagi ke dalam gamenya Ini kita sudah di dalam game Kita langsung buka saja take kibel prosesor Kita langsung proses saja implan nya Kita bakal proses semua implan ini Semoga saja kita bisa mendapatkan eri Spino ya Ini kita bakal proses saja Astaga ini kalian bisa lihat eri global Berarti ini kita sudah mendapatkan eri Spino Kalau sudah mendapatkan eri Spino Seperti ini kita langsung ambil saja implan nya Ini kita bakal coba proses lagi Semoga saja dapat Tapi tidak mungkin dapat ya Kalau sudah dapat satu itu Tidak mungkin dapat eri Spino lagi Atau eri Dino lagi Ini kalian bisa lihat ya Jadi kibel semua Jadi kita cuma dapat satu saja Tapi tidak apa-apa yang penting kita sudah mendapatkan eri Spino ya Ini kita langsung saja ke Obelix Kita bakal revive dan kita lihat saja Spino nya Seperti apa eri nya Ini kita langsung naiki Pteranodon Terus habis itu kita langsung menuju ke Obelix saja Ini kita sudah di Obelix Kita langsung turun saja ke bawah Terus kita langsung masuk ke dalam Kita langsung revive eri Spino nya Ini kita langsung buka di bagian inventory nya Tribute terminal Kita langsung masukkan implan nya Kalian bisa cek di bagian sebelah kiri bawah Untuk revive eri Spino Kita membutuhkan 36 ember Ini kita langsung revive saja Dan kita tunggu kalau sudah muncul kita bakal cek ya Dan lihat dia Ini sudah muncul Kalian bisa lihat itu warnanya sudah muncul ya Eri Spino nya Kita sudah berhasil ya mendapatkan implant eri Spino Jadi caranya seperti itu ya untuk mendapatkan eri Spino Ini kalian bisa lihat warnanya keren banget Bisa berubah-ubah Jadi Dino Eri itu warnanya bisa berubah-ubah ya Kalau kalian bisa mendapatkan eri seperti ini Terus kalian breeding Kalian mendapatkan mutasi Itu lebih bagus warnanya Keren banget pasti Mutasi plus campur eri ya Itu keren banget Ini kalian bisa lihat ya Sudah berhasil mendapatkan eri Spino Kalau sudah mendapatkan atau kalian revive seperti ini Kalian tinggal pingsankan saja erinya Terus kalian tinggal kasih makan saja Nanti otomatis Dino ini keteming ya Kalau kalian sudah pingsankan dan kalian kasih makan Ini kita lihat Keren banget ya warnanya Ganti-ganti terus Soalnya emang eri Spino seperti itu ya Astaga Dia keluar dong dari jebakan ini Kita langsung terbang saja Kasian Pteranodonnya diserang Itu kalian bisa lihat ya Eri Spino nya lepas ya dari jebakan itu Astaga Keren banget sih Kalau bisa lepas seperti ini Kalian bisa lihat ya Kalau di wild seperti ini Itu ada ya Eri Spino Atau eri dino lain Tapi menunggu event Dan adanya itu Selalu di multiplayer Single player itu Tidak pernah ada Kalau ada itu Mungkin kita bisa masuk ke dalam dungeon Itu pun dapat eri ya Kalau kalian tidak masuk ke dalam dungeon Kalian tidak akan bisa mendapatkan dino eri Jadi kalau event itu Cuma ada di multiplayer saja Dan tidak ada di single player Keren banget Ini kita sudah berhasil ya Mendapatkan eri Spino Itu kalian bisa lihat Warnanya ganti-ganti Kalau kalian ingin mendapatkan eri Spino Seperti ini Kalian tinggal proses saja Ke tech kabel prosesor Caranya itu mudah Tinggal kalian butuh kabel dan eri elemen dan implant Ya cukup sampai disini ya Video kali ini Kita sudah berhasil mendapatkan eri Spino Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian Ada Tian Chris disini Terima kasih semua Wassalam Ehm Ehm